Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ada seseorang yang mengakui juriat nabi, bahkan dicucu nabikan. Di tahun 90, dia jualan yang namanya kopiah sorban, sejadah, bahkan korma di Tanah Abang. Bahkan menjadi dipkoliptor sekaligus, bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia, di zaman Megawati, satu kali masuk penjara, setahun enam bulan. Di zaman Bapak SBY, satu kali masuk penjara. Di zaman Bapak Jokowi juga, satu kali masuk penjara, sudah tiga kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijazah habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Dimanakah orang-orang itu? Tiga kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya. Karena istrinya masih dijaminkan, karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya. Bahwa dia itu adalah cucu nabi, keturunan nabi. Kenapa hanya Egi Sugana, jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya. Tahun 89, 90 sampai ke 2018 itu kemana saja. Hanya menjabat sebagai anggota PAM Suakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian habibnya. Bahar bisnis orang lapangan, bahar bisnis orang perang. Nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Orang lapangan, orang perang, orang kejuangan. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang. Bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Saya ingatkan kepada semua tempat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang. Kamu dan keluargamu ada di mana? Ana waktu itu baru bangun tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Begitu nggak? Iya. Paling tuh kalau ditonton cerita. Ayo bangun, bukan itu tidur. Ada orang ngajak-ngajak perang. Megangin mic, teriak-teriak. Siap perang. Siap. Siap perang. Siap. Iya perang sama siapa? Siap berjihad. Siap berjuang. Takbir. 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 Kita kagak ada musuh. Betul? Betul. Perang sama siapa? Perang sama polisi. Bugok ente. Siap serbu istana? Siap. Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir. Siap berjihad? Siap. Siap berjihad? Perang sama tentara. Anda mau memberontak negeri. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal? Berani habisi Kristen Radikal? Takbir. Kami para santri akan turun ke Gareth. Dan akan kami bahas. Allah! 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 Ketika 1888, Cilegon Prah, NT, dan keluarga NT, ngumpet di mana? Satu dan tant. Habib suruh saya deketin bidadari satu, yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan gila! Saya bilang, Habib, gila! Saya gituin. Oh, ngamuk saya, Kak Emma. Akhirnya, nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong dirinya, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Mas, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menterol, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Ketika 1825, Penjawab, NT, dan keluarga NT, ada di mana? Anda cari, Kak Gade. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik ketahulatan Indonesia. Ketika Banten dan POC, 1750, perang, kacak-kacakan kunciran, hangus, rata, itu para wajib. Cari ingin hancur nebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan JKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. NT, sama keluarga NT ada di mana? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya, dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu, bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi ni'mat saja. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya. Lalu, belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika itu, ketika Sunan Ampel, dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, NT dan keluarga NT ada di mana? Siap bersatu. Siap bela agama. Siap bela bangsa. Siap bela negara. Siap setia kepada NKRM. Orang lagi damai dia. Saya paling berani. Kita siap berangkat. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju seribu langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya. Ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Assalamualaikum wariman kami. Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah. Assalamualaikum. Tes DNA, anu dah bilang kalau mau tes DNA. Adua. Syaratnya. Satu, bisakah inti orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah anvil darah beliau nanti cocokkan sama kita orang? Atau darah sinabbedillah yang akan dikatakan putus? Darahnya atau rambutnya kek? Atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit. Anu dah cek, rumah sakit, bangun cipto, bangun kusumo. biayanya anak yang bayar. Biayanya anak yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini, tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina atau bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah, salah satu dari tiga. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.